Intro Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dika Tetap dengan channel mancing tentunya Kali ini saya akan sedikit berbagi Bagaimana dan Cara yang harus kita lakukan Saat Saat dimana Saat sofrok kita dimakan ikan Kita harus mengambil keputusan Apakah itu harus di hookup langsung Ataupun di jeda dulu Atau dan Banyak cara yang akan saya bagikan disini Teman teman ikuti terus keseruannya Untuk teman teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe like dan komen Nyalakan juga tanda loncengnya Ikuti terus keseruannya Oke guys kita langsung aja simak videonya Teman teman jangan lupa simak sampai habis Teman teman Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau Dukung channel ini sampai dengan saat ini Semoga teman teman bisa terhibur dan Channel ini bisa bermanfaat buat kita semua Saya Dika Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Oke kita langsung menuju videonya ya Mantap nih Halo guys kita akan coba nih dengan Tiga sofrok seperti ini Model dan masing beda-beda Kita coba dulu dengan sofrok yang ada bleednya Jadi disini sofrok ada bleed Ini sangat Biasanya sangat mengganggu Dan juga ikan akan terasa terganggu Wilayah teritorialnya Dengan kondisi bleed yang berputar di belakang Seperti Hewan yang sedang berenang Ikan akan segera menyambar umpan kita Jadi kita harus Di saat umpan kita disambar Jadi kita harus Kalau saya saran Lebih baik saya ditempo dulu Karena Bodi dan hook sangat terlindungi seperti ini Tidak ada penggangan Jadi Saat ikan menyambar Ikan mau menelan Ikan akan menelannya dengan Secara seks sama Dan masuk ke dalam Benar-benar pengulat ikan ya Jadi Sangat untuk menghindari muncel Perlakukan jeda Hingga limas Ke bawah Detik ya Jadi lima Lima detik Atau ke bawah Maksud saya Jadi disini Saat kita disambar Kita rasakan dulu Kita kasih jeda Jadi Posisinya Berhenti dulu kita Saat Mau menghook up Kasih gendor dulu Nanti Kalau disaat kita Mau menghook up Perlahan-lahan Kencengi dulu Lain kita Nanti disitu Akan terasa Bahwasannya Disitu ada Hentakan Daripada ikan Baru kita hook up Disini sangat Apa namanya Sangat disarankan Untuk mencedah ya guys Karena Kondisi mencedah Ikan sekecil Dan ukuran apapun Ikan akan bisa Lebih menancap Dengan sempurna Kedalam mulut Ikan hooknya ya guys Disaat Ikan Kondisi besar Kita bisa saja Langsung menghook up Karena Ikan mulut Lebih besar Ikan Umpan Bisa langsung masuk Kedalam mulut ikan Dan disini Sambaran Tidak menentukan Besar kecilnya ikannya Sambaran besar Kadang ikannya Juga Kecil Jadi Kadang Sambaran Terasa kecil Ikannya Melah Lebih besar Jadi kita Lebih bisa Menggunakan Insting kita Selanjutnya Kita Bisa menggunakan Soft rock Soft rock tan public Jadi kita Lebih Mengandalkan Action Pada ujung Joran kita Kita lebih bisa Memainkan ujung Joran kita Perlahan-lahan Kita memberikan Efek kecil Disitu Umpan akan Naik turun-naik turun Seperti jump rock Tanpa bleed Kondisi seperti ini Umpan akan Merasa Seperti ikan Beranang Jadi Kondisi Ini Tanpa bleed Ikan Akan Bisa langsung Masuk Kedalam Melut ikan Jadi Karena Bodinya Yang bergerak Disaat Sambar ikan Kecil Ataupun Besar Jadi Bodi Bisa langsung Masuk Kedalam Melut ikan Karena Wilayah Bagian belakang Terakhir Hanyalah Hub Jadi Di saat Disambar Pasti Bagian Hubnya Dulu Yang langsung Masuk Kedalam Melut ikan Gimana Lebih Baiknya Kita Jedal Semuanya Sama Kita Jedal Kita Tunggu Berapa Redik Baru Kita Bisa Langsung Up Dengan Kondisi Seperti Ini Ikan Akan Lebih Mudah Masuk Hub Dan Hub Kita Lebih Sempurna Dan Sangat Disarankan Di saat Ikan Menyembar Umpan Kita Di saat Kita Menjeda Kita Pasti Akan PE Terasa Kendor Dan Disitu Kita Rasakan Dulu Kita Gulung Perlahan Apakah Benar Umpan Kita Masuk Benar Dalam Mood Ikan Bila Masuk Dia Akan Kerasa Seperti Hentakan Kecil Jadi Di saat Kita Ada Hentakan Seperti Itu Itulah Di saat Kita Melakukan Buck Up Dengan Kenceng Dan Saya Rasanya Pasti Strike Kalau Kita Memang Beruntung Dan Tidak Akan Moncel Oke Selanjutnya Kita Beralih Ke Soft Rock Seperti Ini Ini Adalah Soft Rock Yang Hook Mengangah Naik Ke Atas Ini Biasanya Banyak Yang Menggunakan Ada Yang Bisa Langsung Hook Up Ada Juga Yang Bilang Ditimbo Dulu Tidak Apa Semakin Masuk Kedalam Ini Bisa Dibilang Anti Moncel Banyak Yang Ada Yang Sebagian Teman Teman Yang Menggunakan Seperti Ini Dan Saya Rasa Cukup Efektif Juga Di Saat Disambar Ikan Kita Tempo Dulu Ataupun Bisa Langsung Hook Up Karena Hook Sudah Posisi Mengangah Dan Di Saat Disambar Ikan Kita Pastikan Dulu Apa Benar Benar Umpan Ini Masuk Sempurna Kedalam Meletikan Bila Masuk Sempurna Kita Rasakan Di Ujung Joran Kita Akan Ada Hendakan Halus Daripada Ikan Di Saat Ikan Proses Memakan Umpan Kita Saya Yakin Walaupun Hook Mengangah Gini Ikan Tidak Terasa Sakit Karena Pada Dasarnya Pada Saat Memakan Ini Ikan Memasuk Langsung Langsung Kedalam Mulut Mulut Jadi Dia Saat Habis Menyambar Dia Langsung Masuk Kedalam Biasanya Ikan Akan Menelannya Secara Tidak Akan Mengunyah Setelah Memakan Dia Langsung Menelan Kedalam Dan Di Saat Itu Kita Bisa Langsung Hookup Ataupun Kita Bisa Mencedah Seperti Pada Lainnya Saya Rasa Pada Kondisi Hoke Seperti Ini Kita Langsung Menghukup Nya Pun Ikan Langsung Saya Rasa Ikan Akan Menancap Dengan Sempurna Tapi Posisinya Di Saat Kita Hookup Bisa Dibilang Lembir Di Bagian Bibir Saja Tidak Sampai Masuk Kedalam Keronggongan Mulut Ikan Bila Kita Tempo Saya Yakin Hook Akan Menancap Lebih Sempurna Dan Hook Akan Lebih Masuk Kedalam Dan Tidak Akan Bisa Dibilang Dibilang Tidak Moncel Saya Yakin Teman Teman Pasti Oke Nah Nih Akhir Akhir Ini Saya Lebih Suka Menggunakan Soft Rock Inland Soft Rock Yang Bermain Di Dalam Permukaan Air Hampir Menyentuh Tanah Jadi Berada Di Bawa Tanah Air Dasar Dan Air Dia Berada Di Tengah Tengah Jadi Dia Tidak Masuk Sampai Ke Dasar Dia Tidak Ada Di Top Water Jadi Di Tengah Tengah Air Dengan Kondisi Seperti Ini Ikan Lebih Suka Saya Rasa Ini Salah Satu Teknik Yang Dimana Ikan Di Saat Males Makan Dan Ikan Di Saat Sudah Berkurang Nafsi Makannya Jangan Lupa Teman Teman Bila Menggunakan Soft Rock Ini Menggunakan Blit Karena Blit Disini Sangat Mengganggu Dan Sangat Membantu Kita Untuk Menarik Daya tarik Ikan Dengan Kondisi Masuk Kedalam Seperti Ini Jadi Kita Memain Akannya Kita Menggulung Secara Perlahan Kita Rasakan Di Saat Ada Hentakan Kecil Disitu Kita Harus Berhenti Gulungannya Di Saat Kita Membantikan Gulungan Kita Kencangi Perlahan Kita Rasakan Lagi Itu Kecantolan Atau Dimakan Ikan Biasanya Kalau Dimakan Ikan Ikan Akan Sedikit Melakukan Perlawanan Dia Menarik Perlahan Nah Di Saat Itulah Kita Bisa Mengup Pada Dasarnya Walaupun Main Inline Kita Menggunakan Tempo Setelah Terasa Dimakan Ikan Pada Ujung Jalan Kita Kita Berhenti Kita Kasih Tempo 5 Atau Ke Bawah Ataupun Teman Teman Ada Sampai Ditunggu Sampai 10 Detik Katanya Biar Masuk Sampai Kedalam Sangat Efektif Memang Bener Bener Sampai Masuk Kedalam Kerongkongan Bahkan Ada Yang Sampai Susah Dilepas Jadi Di Saat Kita Menggulung Sofrok Ini Bila Terasa Hentakan Pastikan Dulu Itu Umpan Kita Tidak Tersangkut Karena Ini Sofrok Saya Rasa Tidak Nyangkut Kotoran Kalau Tidak Dimakan Ikan Jadi Kita Oke Guys Itu Tadi Sebagian Tips Dan Trik Dari Saya Untuk Menggunakan Sofrok Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Juga Teman Teman Bisa Dapat Strike Banyak Dengan Sedikit Teknik Yang Saya Baikan Tadi Semoga Kita Semua Terhibur Ikuti Terus Keseruannya Sampai Jumlah Di Trip Dan Video Video Selanjutnya Saya Dika Mau Pamit Untuk Diri Ayo Rek Mancing Mantap Nih Assalamualaikum